Harga babi ternak di Toraja masih melambung. Naiknya harga babi ternak ini karena stok yang kian berkurang. Pantauan Tribun Toraja di Pasar Ternak Bolu, Kecamatan Talung Lipu, Toraja Utara, Sulsel, Rabu, 16 Oktober 2024, kandang-kandang terlihat sepi. Awalnya masing-masing kandang dapat diisi mulai dari 5 hingga belasan babi. Kini, kandang babi yang berukuran 5 x 4 meter tersebut hanya diisi oleh 2 hingga 5 ekor babi. Ada pun harga babi di Toraja Utara yaitu. Harga babi ternak berumur 3 bulan dengan berat 35 hingga 40 kg dijual 1,8 juta rupiah sampai 2 juta rupiah per ekor. Sedangkan babi umur 4 bulan dengan berat 45 hingga 55 kg dihargai 2,500,000 rupiah sampai 3 juta rupiah per ekor. Babi umur 5 hingga 6 bulan berat 60 hingga 80 kg 3,5 juta rupiah sampai 4,5 juta rupiah per ekor. Babi umur 7 hingga 10 bulan berat 85,100 kg dijual 5 juta rupiah hingga 7 juta rupiah per ekor. Babi umur 1 tahun ke atas dengan berat mencapai 100 kg dibanderol 8 juta rupiah sampai 13 juta rupiah per ekor. Babi umur 2 tahun sampai 5 tahun dengan berat di atas 110 kg dijual 15 juta rupiah hingga 25 juta rupiah per ekor. Babi umur 5 tahun ke atas dan memiliki cula, taring, 22 juta rupiah hingga 40 juta rupiah per ekor. Umumnya babi tambun dengan berat di atas 100 kg dipakai untuk acara adat rambut tuka, seperti kegiatan mangrara banua atau persemian tongkonan. Sayangnya, babi dengan bobot berat di atas 100 kg tak semuanya tersedia stoknya di Pasar Hewan Bolu, Toraja Utara. Sementara itu, untuk harga daging babi di Toraja Utara sebesar 100 ribu rupiah per kilo, turun dari 120 ribu rupiah per kilo waktu lalu. Ternak babi bagi masyarakat Toraja secara umum tidak hanya untuk dikonsumsi semata. Namun digunakan pula untuk acara adat seperti rambut tuka, syukuran, dan rambut solo, kematian. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.